Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nasionalisme Indonesia, karya dari Pak Niptaw Habib, Pak Roji. Nah, sebelum ke pembahasannya, mungkin saya sedikit membacakan CP beliau. Nah, untuk CP beliau, nama lengkap ini, Pak Niptaw Habib, Pak Roji. Untuk jabatannya ini adalah rektor untuk asalnya ini dari Yogyakarta. Dan untuk alamat sekarang, beliau tinggal di Gerugamas Residen di Kota Tasikmalaya. Dan ada pun matakol yang diampu beliau ini berfokus pada metodologi sejarah, kemudian sejarah politik, musiologi, sejarah Indonesia masa praksara, hingga demokrasi mimpin ke pariwistan sejarah, kewirausahaan, dan sejarah peragalan nasional. Dan untuk riwayat pendidikannya sendiri, beliau ini, untuk S1-nya ini, dari Unukas Negeri Yogyakarta, tulus pada 2015, yang berjudul Siklips ini tentang perkembangan surat kabar bintang India pada tahun 1903-1907, kemudian S2-nya ini dari Unukas Negeri Yogyakarta, dan lulus pada 2018. Dengan judul tesisnya ini, Pengembangan Modal Pemiliran Sejarah berbasis pemikiran Abdul Ripaim melalui Project Best Learning untuk meningkatkan nasionalisme siswa SMK di Wanosari. Dan ada pun penelitiannya sangat banyak juga, yang paling terbaru, beliau meneliti tentang desain bahan ajar sejarah berdiferensiasi, terintegrasi Augmented Reality berbasis Living Heritage Sunda untuk bantuk insumitas peridik di Tasik Malaya. Dan untuk pengalaman publikasi dan artikel lima tahun ini, sudah banyak sekali, dimulai dari berjudul Putik Etis dan Baru Vers di Bumi Putra, ini terbit di jurnal Bihari pada tahun 2019, dan yang terbaru ini menerbitkan jurnal berjudul Expression of Culture Research for Development of KWSN di Village as a tourist village in Ciamis District. Dan untuk pemakala juga, beliau sangat aktif, dan yang terakhir ini pada tahun 2003 sebagai proceeding di Undiksa. Dan untuk karya bukunya ini, ada Internasi Pemikiran, kemudian ada yang terakhir ini, ada Multikulturisme dan Karipan Lokal dalam perjalanan IPS sebagai editor. Dan buku ini juga baru terbit, yaitu Asalusunasmi Indonesia ini pada 2024 di Penerbit di Surabaya. Mungkin itu untuk Sipi beliau, sangat banyak, mungkin saya cuma bisa membacakan sekilas. Nah, untuk diskusi malam ini, sangat menarik gitu, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana Asalusunasmi Indonesia yang bisa terbit di Bintang India oleh Abdul Ripai. Mungkin banyak dari kita masih belum mengataui nih, bagaimana Abdul Ripai ini dalam perkembangan pers Indonesia gitu. Karena kita hanya, mungkin yang sangat tahu ini tentang Virto gitu, sebagai Bapak Pers Indonesia. Nah, untuk lebih jauhnya, bagaimana peranan Abdul Ripai dalam Majalah Bintang Hindia dan Asalusunasmi Indonesia ini, saya serahkan kepada Pak Habib untuk memberikan pengalamannya dalam menulis buku ini dan berbagi cerita bagaimana kehidupan Abdul Ripai sehingga memunculkan rasa nasionalisme di Indonesia di Majalah Bintang Hindia. Saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mas Ongki. Selamat malam untuk rekan-rekan peserta. Mungkin tadi ada TTV yang sudah menyapa. Profiter juga yang sudah bersedia hadir. Malam ini juga rekan-rekan yang lain. Mungkin di sini saya lebih ke sharing-sharing saja ya. Saya kira biar nggak kaku-kaku banget gitu mungkin ya Mas Ongki gitu. Karena tadi saya kemarin sempat tanya apakah perlu buat semacam paparan dan sebagainya. yang katanya enggak cukup ngobrol saja gitu ya. Sudah mungkin saya coba menyampaikan secara apa ya. Ya secara santai saja dan mungkin saya tidak akan langsung cerita seluruhan mungkin ya Mas Ongki ya. Nanti mungkin dari rekan-rekan dari Mas Ongki dan rekan-rekan yang lain bisa kita saling ngobrol saja lah. Jadi sebenarnya buku ini apa ya daur ulang gitu ya. Dalam tanda putih daur ulang skripsi saya yang ditulis tahun 2015 tadi gitu. Memang selayaknya seorang mahasiswa ya yang waktu itu melakukan penelitian tentu ada rasa tidak puas ya dengan hasil skripsi saya sendiri pada waktu itu. Kemudian akhirnya setelah sekian waktu saya mendapatkan lebih banyak literatur bertemu dengan banyak orang gitu kan. Kemudian juga lebih banyak berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk mengutakatik lagi gitu ya dalam tanda kutip apa skripsi saya dulu. Hingga jadilah buku ini yang baru terbit 9 tahun ya selisihnya lumayan lama setelah naskah awalnya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau bicara bukunya ya bukunya ini memang saya mulai dari sebuah pertanyaan usil dulu gitu ya Mas Ongki gitu dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi ada satu pertanyaan yang saya sampaikan di awal di pendahuluan bukunya itu mengenai apa sih sebenarnya nasionalisme itu ya lebih khusus nasionalisme Indonesia itu apa gitu. Itu saya melontarkan pertanyaan itu dan ya saya bilang usil karena saya kira mungkin nggak semua orang punya pertanyaan semacam itu gitu ya. Jadi nasionalisme itu seolah-olah sesuatu yang mungkin kalau bukan orang yang betul-betul menekuni sejarah politik atau ilmu politik itulah sesuatu yang dalam tanda kutip sudah tuntas gitu ya bahwa ya nasionalisme itu itu gitu. Kadang-kadang kemudian juga nasionalisme itu disamakan dengan patriotisme atau kadang-kadang lagi juga disamakan dengan apa bela negara ya. Jadi negara gimana ya kita harus bela seperti itu. Nah saya mulai dengan pertanyaan seperti itu. namun kemudian ya sebagai orang yang belajar di jurusan sejarah gitu ya dan lebih khusus mungkin dari SMP juga belajar sejarah ya di sekolah saya jadi penasaran tuh apakah memang dari dulu kayak gitu atau nggak kira-kira seperti itu kan. Nah kemudian saya mencoba ya mengulik-ngulik-ngulik tentu selain membaca secara teori ya nasionalisme seperti apa ternyata saya menemukan sesuatu hal yang menarik gitu bahwa tafsiran mengenai nasionalisme itu setiap periode atau mungkin setiap rezim katakanlah itu berbeda gitu. Mungkin ya saya harus berterima kasih kepada Ben Anderson ya saya kira di di buku apa namanya Imagine Communities itu bicara soal bagaimana konstruk nasionalisme ya berbagai macam seperti itu ada nasionalisme resmi nasionalisme kreol nasionalisme populis dan sebagainya disitu saya melihat bahwa oh ternyata kok nasionalisme hari ini misalnya dengan nasionalisme di Orde Baru beda dengan di era Soekarno beda lagi dan seterusnya maka disitu saya penasaran lagi mencoba untuk melacak kira-kira periode kapan sih wacana ini mulai dilemparkan dan muncul kayak gitu kalau historiografi mainstream kita tentu selalu menautkan munculnya nasionalisme itu dengan pergerakan nasional ya dan bicara pergerakan nasional ya saya kira sampai sekarang sesuatu yang diterima secara luas itu adalah 20 Mei 1908 bodi utomo kayak gitu kan tapi saya juga tidak puas lagi dengan itu saya berpikir bahwa pada waktu itu gimana sih ide seseorang itu kemudian bisa berkembang bisa kemudian diketahui orang bisa disebarluaskan ternyata memang lewat jalan pers lewat surat kabar dan sejauh yang saya ingat begitu ya mungkin nanti bisa dikoreksi kalau statement saya ini salah bahwa semua aktivis pergerakan nasional itu adalah jurnalis juga atau sekurang-kurangnya pernah menulis di surat kabar jadi saya akhirnya mencari-cari nih ya jurnalis-jurnalis siapa ya tentu waktu itu saya juga apa namanya pernah berkunjung ke radio buku ya punya Gus Muhyiddin Dahlan gitu Gus Muhyiddin Tiritu Adi Surya tentu disitu jadi salah satu sosok yang paling dikedebatkan gitu tapi kemudian saya secara tidak sengaja gitu ya di satu buku judulnya Tanah Akhir Bahasa gitu ya itu membaca ada beberapa tokoh atau jurnalis yang dia aktif sebelum Tirto ada satu tokoh menarik ya tadi mungkin sudah disingui namanya Abdul Rifai ini yang mana konsep yang pernah dia tulis itu kemudian diadopsi oleh Tiritu Adi Surya Adi Surya itu kan di Medan Priyai itu apa namanya saya lupa secara persisnya ya tetapi di dalam slogan Medan Priyai itu menyatakan bahwa ini adalah suara bagi semua apa namanya officer dan sebagainya dan disini dia menyebutkan bahwa suara bagi seorang bangsawan fikiran nah ternyata istilah bangsawan fikiran ini itu diadopsi dari sosok yang namanya Abdul Rifai ini gitu nah disitu mungkin apa ya istilahnya ya perkenalan awal gitu lah ya dengan gagasannya apa di dalam Bindang Hindia ini dan Bindang Hindia juga di beberapa literatur yang saya baca ya pada awal abad ke-20 atau di periode di mana surat kabar ini tumbuh 1903 sampai 1907 itu adalah surat kabar berbahasa Melayu dengan jumlah sirkulasi paling besar pada waktu itu jadi disitu saya kemudian melihat bahwa ini mungkin bisa dibilang menjadi surat kabar yang paling berpengaruh di periode tersebut gitu maka karena ada satu surat kabar yang sangat berpengaruh kemudian dia muncul dan berkembang bisa dibilang di suatu zaman peralihan ya zaman awal munculnya kesadaran politik kesadaran sosial Kambungi Putra disitu saya coba kemudian untuk mengulik lebih dalam lagi itu mengenai gagasan-gagasannya termasuk juga sosok Abdul Rifai ini yang kalau menurut saya juga dia sosok yang sangat unik dan kalau menurut saya juga tidak cukup tidak cukup banyak orang yang seperti Abdul Rifai ini gitu gitu mungkin kira-kira Mas Onggi buat awal ininya ya awal ketertarikan saya gitu ya terhadap kajian ini kira-kira mungkin gitu Mas Onggi nah mungkin dari saya ini Pak ingin bertanya gitu bagaimana sih bintang Hindia ini mempengaruhi pemikiran masyarakat Hindia Belanda tentang nasionalisme gitu apakah ada berpengaruhnya atau tidak gitu Pak ya tentu satu hal yang perlu apa namanya yang perlu juga saya sampaikan ya bahwa ide mengenai nasionalisme di dalam bintang Hindia ini itu sejujurnya tidak disampaikan secara tersurat gitu ya karena saya kira di tahun ketika surat kabar ini muncul dan berkembang itu nasionalisme ya dalam artian bahwa sudah ada definisi nation yang baku ya bangsa Indonesia yang baku apalagi sampai kita-kita mencapai Indonesia Merdeka itu belum belum sampai ke situ lah pada tahun itu gitu ya jadi saya kira memang perlu dikulik dalam gitu ya mengenai ide nasionalisme ini nah kemudian bagaimana ide-ide dalam surat kabar ini ya mungkin yang nanti bisa kita obrolin ya idenya seperti apa gitu kira-kira ya maksudnya bagaimana ide ini kemudian mempengaruhi apa namanya orang-orang di Hindia Belanda pada waktu itu nah surat kabar ini itu cukup unik ya unik dalam artian bahwa surat kabar ini merupakan surat kabar yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya itu semi resmi maksudnya semi resmi disini adalah ketika surat kabar ini muncul gitu ya surat kabar ini sudah mendeklarasikan sebagai surat kabar yang pro terhadap pemerintah kolonial dan pro terhadap politik etis nah si kepala redakturnya yang namanya Klockner Browson itu karena dia mantan perwira Kenil ya dia punya relasi dengan gubernur jenderal Van Heus pada waktu itu yang juga mantan orang Kenil nah ternyata memang ada semacam perjanjian nih bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada bintang Hindia nah kemudian nanti pemerintah juga bakal mendistribusikan bintang Hindia ini ke sekolah-sekolah yang ada di Hindia Belanda seperti itu nah maka oh iya sebagai gantinya ya sebagai gantinya ide-ide atau apa namanya ya pemerintah kolonial itu banyak ya nitip ya beberapa konten gitu ya kayak masalah peraturan-peraturan terbaru dan lain sebagainya jadi ada barter lah pemerintah kolonial itu titip konten tapi nanti sebagai gantinya bintang Hindia ini disubsidi plus dibantu distribusinya maka saya kira surat kabar ini ya merupakan surat kabar yang paling banyak dibaca oleh kalangan terdidik sepanjang awal abad ke-20 nah disini lah saya kira ya yang membedakan bintang Hindia sekali lagi pada waktu itu ya dengan apa surat kabar-surat kabar yang lain karena nggak ada surat kabar yang punya fasilitas semewah itu dibantu dana dibantu distribusi nah dengan kondisi yang seperti itu tentu ya ide-ide yang ada di surat kabar ini akan lebih mudah sampai gitu ya ibaratnya ke ya para elit bumi putra yang pada waktu itu sedang haus dengan informasi dan pengetahuan itu kira-kira mungkin Pak Songki nah Pak bagaimana sih ide atau gitu konsep yang dimunculkan Abdul Ripai ini sehingga memunculkan konsep dan bagaimana kehidupan gitu Abdul Ripai sehingga bisa memunculkan konsep nasionalisme ini gitu Pak ya jadi mungkin kita mulai dengan sosoknya dulu aja kali ya dengan Abdul Ripai ini dan ya kalau menurut saya memang dia orang yang saya nggak bilang tidak ada duanya ya artinya tapi saya kerasa ini orang yang jarang gitu ya pada waktu itu gitu jadi Ripai ini ya dia orang Minang gitu ya dan selayaknya apa namanya orang Minang pada waktu itu tentu ya ada budaya merantau gitu ya terlebih sebagai seorang laki-laki Ripai ini memang karena dia lahir di tahun 1871 ya di akhir-akhir abad ke-19 nah itu bareng dengan modernisasi tuh di wilayah Sumatera Barat modernisasi ini tentu ya mengidealkan ya bahwa oh apa namanya peradaban Barat gitu ya itu lebih bisa menjamin kehidupan yang lebih baik dan sebagainya ada aspirasi semacam itu akhirnya Ripai kemudian dia sekolah ya di sekolah dokter jawa yang nantinya jadi Stofia tapi memang waktu Ripai sekolah belum jadi Stofia ya masih sekolah dokter jawa tentu dengan harapan bahwa dia ingin mencapai hidup yang lebih baik nah tapi tentu disini ya dia karena sekolah dokter jawa ini mayoritas ya pada waktu itu apa namanya siswanya adalah orang-orang Belanda maka disitu dia mulai berinteraksi dengan orang dari berbagai suku bangsa kayak gitu dia belajar disana 1895 dia lulus nah setelah itu dia dia ditugaskan di Medan di Sumatera Utara nah tetapi kemudian di Medan ini saya kira dia ngalami satu apa ya namanya satu momen gitu ya satu momen yang kemudian mengubah cara pandangnya bahwa di Medan itu dia mendapati sebuah fakta bahwa meskipun ya meskipun dia adalah alumni sekolah dokter jawa sama dengan teman-temannya yang berbangsa Belanda tapi gajinya dia dibedakan tuh gitu jadi walaupun ya sama-sama alumni sekolah dokter jawa tapi kok karena dia seorang bumi putra gitu gajinya tuh beda dengan yang orang Belanda gitu nah disitu ada semacam rasa tidak terima gitu ya dari rifai ini lalu kemudian dia melihat bahwa rasa-rasanya memang saya harus sekolah lebih tinggi lagi supaya saya bisa mendapatkan hidup yang lebih layak jadi memang kalau bisa dibilang rifai ini ya sosok yang cukup ambisius gitu ya dia melihat bahwa oke saya harus belajar lebih tinggi dan karena pada waktu itu ya tidak ada sekolah ke dokter yang lebih tinggi dari sekolah dokter jawa maka dia harus ke Eropa berangkatlah dia ke Eropa nah di Eropa ini juga ngalami suatu hal pengalaman yang saya kira tidak cukup banyak di alami oleh kaum bumi putra ya pada waktu itu jadi ketika di Eropa dia kemudian bergaul bergaul dengan antara akademisi dan juga politisi di Belanda dia kenal dengan Christian Eichmann ya yang nanti jadi beraih Nobel gitu karena Eichmann juga pernah jadi direktur sekolah dokter jawa dia kenal dengan Van de Venter gitu ya jadi dia kenal dengan orang-orang yang punya pengaruh pada waktu itu dan juga dia kenal dengan orang-orang Belanda yang pro-politik etis gitu di samping dia juga kenal dengan orang-orang bumi putra yang lain nah disitu dia melihat bahwa ternyata ya di Belanda gitu ketika seseorang itu punya pendidikan yang baik gitu kan maka dia akan dihargai jadi gak dilihat dari apa rasnya apa asal masalnya dari mana dan kayak gitu itu apa namanya dia akan dihargai di Belanda sana gitu akhirnya disitu dia punya semacam keyakinan yang semakin kuat bahwa penyebab daripada kegagalan dia waktu di Hindia Belanda dan kegagalan yang dialami oleh orang-orang bumi putra pada umumnya yang hidupnya bisa dibilang tidak cukup layak itu karena kurangnya pendidikan nah jadi praktis ya apa namanya hal yang dia propagandakan ya dalam tanda putih atau hal yang dia tulis atau pemikiran-pemikiran yang dia munculkan itu tidak jauh-jauh tentang upaya untuk menggapai ide kemajuan gitu ya jadi kemajuan itu adalah sebuah apa ya upaya untuk mencapai status hidup yang lebih baik lewat pendidikan lewat modernitas gitu ya nah itu warna tulisan Rifai itu kebanyakan seperti itu gitu ya dan bahkan dia juga pada waktu itu sempat mengkritik hebat ya orang-orang bumi putra khususnya orang Jawa yang dia sebut ngalami demoralisasi gitu ya jadi dibilang bahwa orang-orang yang bikin orang-orang bumi putra nggak maju itu satu karena masih percetahayul dua malas gitu ya jadi ya unik juga sih dia nggak menyalahkan kolonialisme tapi dia bilang bahwa ya karena orang bumi putra itu sendiri kayak gitu kan nah kemudian tadi ya dia bergaul dengan beberapa akademisi dan dia akhirnya ketemu dengan sahabatnya ya yang akan menjadi sahabatnya yang nanti bersama bangun dia namanya Klockner Blosson gitu nah itu sepenuhnya menjadi orang Eropa jadi dia benar-benar menanggalkan segala atribut kebumi putraannya gitu ya pakaiannya juga sudah ala-ala orang Eropa gitu ya dan ya sirkelnya juga orang-orang Eropa gitu pada waktu itu dan dia merasa bahwa di Belanda sana gitu dia sangat dihargai ya karena saya kira Van de Venter itu bukan orang abal-abal dia bisa dibilang salah satu politisi kelas atas di Belanda Christian Eichmann juga dia seorang ilmuwan ya ilmuwan yang kelas dunia gitu kan di Belanda jadi orang-orang seperti itu saja sangat menghargai dia maka dia merasa bahwa di Belanda karena saya berpendidikan maka saya bisa dihargai seharusnya orang-orang di Belanda nah itu kira-kira yang sangat terpapar modernitas dan dia punya keyakinan bahwa yang lebih baik itu bisa dicapai dari pendidikan modernitas nasionalisme yang dimaksud di buku ini tentu berbeda dengan nasionalismenya Soekarno misalnya yang sudah terang-terangan anti-kolonialisme gitu ya atau mungkin nasionalisme tokoh-tokoh lain yang sedaman lah tahun 20-an ke sini lah 20-an, 30-an saya kira nasionalismenya juga sudah berbeda lagi variannya gitu nah disini Rifai saya kira nasionalisme yang dimaksud itu sebenarnya dalam tanda kutip ya itu terpusat di satu artikel yang dia tulis di tahun 1905 yang judulnya itu adalah Kaum Muda nah kira-kira Kaum Muda ini ya kalau berdasarkan tulisannya Rifai gitu di bintang India dia bilang bahwa Kaum Muda ini adalah seorang terpelajar ya yang dia mau menggapai kemajuan ya menggapai modernitas pendidikan tinggi dan sebagainya yang punya rasa solidaritas terhadap sesama bangsa India nah ini ada nah ini uniknya memang kalau si Rifai ini ya saya kira dia menggunakan istilah-istilah yang pada waktu itu belum ada tuh orang-orang yang menuliskan seperti itu istilah bangsa India ya kan istilah kemudian kaum muda itu belum ada pada waktu itu nah saya kira nasionalisme Rifai itu berpusat di di apa di situ gitu ya di bagaimana soal kaum muda ini nah tentu saya kira di sini karena kembali ke soal bagaimana kemudian tentang India ini bisa mempengaruhi orang banyak maka saya kira ketika Rifai menuliskan soal kaum muda sebenarnya di titik itulah kemudian Rifai itu memberikan semacam apa ya insight gitu ya bagi kaum terpelajar pada waktu itu bahwa sesungguhnya ketika kaum terpelajar ini mereka sedang menemukan pendidikan ya mulai bersentuhan dengan budaya barat mulai bersentuhan dengan apa namanya modernitas dan kalian jangan hanya memikirkan diri kalian sendiri gitu ya tetapi kalian harus bisa tolong-menolong dengan sesama bangsa Hindia nah saya kira di sini kemudian apa namanya Rifai memberikan semacam identitas ya dalam tanda kutip gitu ya bahwa seorang terpelajar sekali lagi bukan hanya soal aspirasi pribadi ya bukan hanya soal kepentingan pribadi tetapi seorang terpelajar itu dia harus bisa juga ikut memandukan masyarakatnya nah di sini saya kira ide-ide ide gagasan besarnya Rifai ya bahkan di artikel yang sama juga Rifai itu menuliskan soal perhimpunan kaum muda gitu ya jadi dia menyarankan bahwa supaya kaum muda ini dia ide-idenya kerja-kerjanya bisa bekerja secara efektif maka perlu bikin organisasi yang isinya adalah orang-orang yang punya pemikiran yang sama nah ya walaupun pada akhirnya memang perhimpunan kaum muda ini tidak tidak pernah kerealisasi tetapi saya kira kalau dari aspek pemikiran ini cukup cukup apa namanya dalam tanda kutip cukup radikal karena pada waktu itu saya kira apa namanya belum cukup banyak gitu ya atau bahkan mungkin belum ada seorang bumi putra yang kemudian dia menyarankan berdiri-nya sebuah organisasi gitu jadi memang saya kira bagaimana Rifai ini memberikan suatu stimulus ya kesadaran bahwa seorang terpelajar itu juga punya fungsi secara sosial maupun politik dan juga bagaimana dia terus berusaha mendorong bahwa modernitas itu bisa menjadi satu jalan menuju ke taraf hidup yang lebih baik gitu ya yang pada akhirnya nanti bermuara ke ide atau semangat emansipasi gitu bahwa ya pada akhirnya ya nasionalisme Rifai sebenarnya beririsan dengan ide itu atau gagasan emansipasi pada waktu itu dan persis di situ saya kira ya bahwa kemudian apa namanya ide-ide mengenai solidaritas yang harusnya mulai terbentuk ya semangat untuk merangkul modernitas semangat untuk menyebarkan emansipasi itulah yang mungkin bisa dibilang sebagai titik sentral dari gagasan Rifai ini gitu dan saya kira kalau pengaruh dalam artian ke tokoh-tokoh yang lain mungkin tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa konsepnya ini sempat di pinjam di dalam tanah putih oleh Tidak Tadisuryo soal tentang kesalahan fikiran lalu kemudian Wahidin Sudiruhusodo mungkin kita semua pasti tahu bahwa dia adalah salah satu inisiator Budi Utomo gitu itu juga bahkan secara terang-terangan saya kira itu di bukunya Akiran Naga Zumi ada ya apa namanya soal bangkitnya juga apa namanya Wahidin itu bilang bahwa kalau memang ingin menempuh pendidikannya lebih baik dan sebagainya silakan berkonsultasi dengan Dr. Abdul Rifai gitu jadi saya kira memang di kalangan elit pun juga ide maupun juga apa yang dilakukan oleh Rifai ini juga memiliki pengaruh yang cukup kuat gitu kira-kira mungkin itu sih ongki buat gambarannya ya terkait dengan nasionalisme yang di maksud di sini kira-kira gitu terima kasih Pak Habib sudah bercerita tentang perjalanan hidup Abdul Rifai kemudian juga bercerita tentang bintang India dan konsep nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Soekarno atau Pemobadata Dalinya yang dikonsepkan oleh Abdul Rifai pada Majelah Bintang Hidah ini nah mungkin untuk lebih seru dan menariknya saya buka sesi tanya-jawabnya kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang asal-asalisme Indonesia atau kehidupan Abdul Rifai atau Majelah Bintang Hidah bisa bertanya melalui resen ataupun mengetikan pertanyaan di kolom chat jika yang ingin tanyakan bisa langsung saja resennya boleh Pak Peter Kerry nah itu Pak Peter Kerry bertanya mengenai klub saya ingin tanya apakah klub itu adalah orang ahli Theosofi apakah dia menjadi bagian dari gerakan Theosofi yang mau menggabungkan antara filsafat Barat dan Timur yang salah satu pergerakan yang menarik dan punya pengaruh terhadap asal-lusul dari nationalism di Indonesia apakah itu salah atau benar dan yang kedua adalah bahwa Abdul Rifai sudah mahir banyak bahasa mengapa dia pilih cukup awal untuk Bintang Timur Bahasa Melayu daripada Bahasa Belanda atau Bahasa Jawa di orang Minang jadi bagaimana dia memilih dan mengasah salah satu projek kewatauanan dalam Bahasa Melayu yang begitu dini silakan Pak B bisa langsung di jawab pertanyaannya ya baik terima kasih mungkin Prof. Peter atas pertanyaannya mungkin terkait dengan Klockner Brosen dulu ya memang saya memang pernah membaca literatur bahwa dia memang menjadi bagian dari gerakan teosofi meskipun dia memang awalnya seorang kenil seperti itu tetapi memang mungkin yang unik di sini mungkin Prof. Peter dan juga rekan-rekan semua sejatinya apa yang digagas oleh dipikirkan oleh Rifai di dalam Bintang Hindia ini bertentangan dengan kemauannya Klockner Brosen jadi ternyata meskipun pada awalnya kedua orang ini sejalan soal politik etis ternyata memang pada perkembangannya Rifai ini ingin menjadikan Bintang Hindia itu sebagai sarana menyadarkan kaum Bumi Putra sehingga perihal kemajuan tersebut kemajuan untuk mencapai hidup yang lebih baik pendidikan modernitas segalanya itu bisa digapai oleh Bumi Putra sendiri tanpa banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah kolonial nah sementara Klockner Brosen sendiri itu punya pendapat bahwa terlebih setelah bekerjasama dengan Fahneus tadi begitu 1905 dia melihat bahwa ya Bintang Hindia ini lebih kepada media penerangan daripada pemerintah kolonial dan dia juga mendapatkan keuntungan finansial yang cukup dari kerjasama itu nah sebenarnya gagasan dan ide Rifai ini kalau berdasarkan pembacaan bertentangan dan persis disitu juga yang akhirnya membuat Mintang Hindia ini usianya tidak cukup lama bisa dibilang Mintang Hindia itu puncaknya itu di tahun 1905 tapi 1907 itu sudah kolab surat kabarnya tentu ada faktor lain tetapi memang perbedaan pandangan antara Rifai dan Brosen ini juga menjadi faktor yang membuat surat kabar ini akhirnya perkembangannya terhenti secara 1907 dan itu relatif mendadak tidak ada semacam edisi penutup atau ada semacam perpisahan begitu prof edisi terakhirnya terbit normal-normal saja nomor 6 di bulan Juli 1907 tapi setelah itu tidak ada Bintang Hindia ini jadi memang sepertinya menyeratkan ada sesuatu yang tidak beres di internal surat kabarnya dan ya memang dari beberapa tulisan dua tokoh ini ada kecenderungan agak ada perbedaan pandangan jadi saya kira meskipun Lokner Brosen juga tergabung dalam gerakan teosofi saya agak meragukan begitu jika memang ada semacam pengaruh terhadap gagasan Abdul Rifai ini begitu mungkin Prof untuk yang pertama terima kasih dan untuk bahasa terkait dengan penggunaan bahasa ini memang Rifai cukup unik karena dia melihat bahwa bahasa itu merupakan simbol dari kemajuan peradaban suatu masyarakat pada awalnya sebenarnya Rifai itu ingin menggunakan bahasa Melayu tinggi karena menurut dia bahasa yang paling tinggi mungkin secara estetika secara ini adalah bahasa Melayu tinggi maka kemudian di tahun 1903 dan 04 itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu tinggi dia tidak memilih bahasa-bahasa yang lain dalam artian bahasa Belanda sebagai bahasa utama bintang India tidak menggunakan bahasa daerah juga meskipun sebenarnya memang ada rubrik-rubrik khusus mengenai bahasa Belanda maupun juga bahasa daerah tetapi jumlahnya minoritas dari halaman bintang India bintang India ada 12 halaman dan bahasa Belanda itu tidak pernah lebih dari 3 halaman sementara bahasa daerah yang saya temukan tidak pernah lebih dari setengah halaman jadi memang itu rubrik khusus yang bukan menjadi bahasa pengantarnya lalu sempat mengalami perubahan 1905 karena tadi ada kesepakatan dengan pemerintah kolonial dan Rifai sebenarnya agak kurang setuju cuma karena pemerintah kolonial mikirnya bahwa kalau pakai bahasa Melayu tinggi ini akan sulit dicerna orang banyak maka kemudian pakai bahasa Melayu pasar saja atau Melayu rendah yang pada waktu itu sudah menjadi bahasa pergaulan sehingga karena status Rifai sebenarnya bukan kepala redakturnya dia mengikut saja jadi memang ada banyak paradoks dan ambiguitas juga dalam surat kabar ini karena dua sosok pentingnya tidak selalu beriringan Prof kira-kira Rifai dan Browson ini begitu terima kasih ya terima kasih kembali lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari Kak Christian izin bertanya posisi negatif agro-repa itu dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang sejaman berada di mana kemudian ketika itu dikonteskan dengan masyarakat dan tokoh ketika itu seberapa berpengaruhnya terhadap nasionalisme atau pandangan para tokoh lain Pak saya kira hal pertama mungkin memang yang perlu sampaikan lagi-lagi memang nasionalisme Rifai ini dia sifatnya masih benih-benih makanya mungkin bukunya judulnya asal-usul jadi memang bukan dalam artian nasionalisme yang tadi ya nasionnya sudah terdefinisikan dengan jelas cita-citanya sudah jelas dalam artian mencapai Indonesia Merdeka saya kira berkaitan dengan tadi ya yang ditanyakan posisinya bagaimana dengan tokoh-tokoh yang zaman pada waktu itu belum cukup banyak tokoh ya kalau bisa kita bilang spesifik di tahun penerbitan bintang India yang bicara soal nasionalisme tentu yang paling dekat yang paling dekat adalah titratu Ardi Suryo tetapi titratu Ardi Suryo itu pun juga memulai surat kabarnya Median Priyai ketika memang justru bintang hidayahnya sudah bubar sudah tutup 1907 nah memang saya kira mungkin hal terpenting hal terpenting yang diwariskan dalam gagasan Rifai ini adalah ketika dia memberikan identitas memberikan penanda mengenai harus bagaimana seorang bumi putra terpelajar itu karena lagi-lagi pada waktu itu aspirasi seorang bumi putra untuk bersekolah atau mengenyam pendidikan itu tidak lebih dari untuk perbaikan hidup tetapi fakta bahwa masyarakat mengalami kemerosotan akibat apa namanya ya kegagalan sistem ekonomi liberal perluasan kapitalisme dan macam-macam itu tidak cukup banyak orang bumi putra yang memikirkan kelas-kelas lainnya gitu atau bumi putra terpelajar gitu sebelum akhirnya Rifai tadi bilang bahwa apa namanya kita sebagai kaum muda itu harus bisa tolong-menolong dengan apa namanya sesama bangsa Hindia nah jadi saya kira ya tadi ya memberikan suatu stimulus ya kesadaran sosial politik memberikan sebuah identitas kolektif ya untuk kaum bumi putra terpelajar yang baru muncul tadi gitu nah saya kira mungkin kalau misalnya tentu paling dekat Tirto ya saya kira perbedaan yang paling mendasar Tirto itu kalau menurut saya memang dia sudah mulai memisahkan nih antara siapa yang menjajah dengan siapa yang terjajah gitu di Medan Priai apa namanya Tirto itu kan bicara soal bangsa yang memerintah dan bangsa yang terperintah gitu kan jadi memang sudah ada distingsi atau pembedaan yang jelas gitu ya antara ya orang Belanda ya pemerintah kolonial dengan kaum bumi putra secara politik nah warna tersebut saya kira belum ditemukan dalam pemikirannya Rifai ya karena sekali lagi Rifai masih bicara soal bagaimana apa namanya soal emansipasi soal kemudian kesadaran atau solidaritas yang bagi Rifai bisa dicapai tanpa dalam tanda kutip ya memisahkan diri dengan apa namanya pemerintah kolonial saya kira itu itu mungkin perbedaan yang mendasar ya dan ya mungkin karena apa namanya Tirto itu kan kemudian mulai memunculkan sosok antagonisnya gitu ya ya kadang-kadang kita kalau bicara nasionalisme kan pasti selalu butuh antagonis ya ada protagonis atau antagonis maka kemudian itu yang lebih banyak di apa namanya di di pakai gitu lah ya dan terlebih murid-muridnya Tirto seperti Mas Marco dan lain-lain juga nanti cukup banyak menulis ya dan memengaruhi gerakan yang sifatnya radikal maka saya kira kemudian ya ide-ideoto gagasnya Tirto ini yang kemudian apa namanya lebih banyak dielaborasi tapi saya kira sekali lagi yang paling penting dari Rifai ini adalah bagaimana pentingnya dia menyadarkan bahwa seorang bumi uterater pelajar itu juga harus punya ya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan emansipasi bangsa India kira-kira itu mungkin apa namanya bandingannya dengan apa namanya tokoh-tokoh lain ya dan kalau pengaruh mungkin tadi kayaknya sudah saya sampaikan ya bahwa Wahidin juga apa namanya kerap kali menyarankan kepada para Wahidin Sudirio Sodo punya suatu surat kabar Retno Dumilah namanya dan di surat kabar itu dia juga pernah menyarankan secara terbuka ya kepada para pembacanya gitu para pelangganya untuk bersuratlah kepada Abdul Rifai kalau ingin apa namanya belajar mengenai pendidikan bara dan sebagainya dan Tirto meskipun tadi ya ada perbedaan bahwa Tirto sudah dalam tanda kutip menemukan antagonismenya ya dalam gagasan nasionalismenya tapi tadi Tirto itu meminjam istilah bangsawan fikiran yang dalam tahap tentu saya kira juga punya kemiripan ya dengan ide kaum muda bahwa menjadikan orang-orang yang berpendidikan itu berada di dalam status sosial yang terhormat selayaknya seorang bangsawan gitu kira-kira gitu mungkin untuk pengaruhnya apakah dari Kak Kristian ada tanggapan lagi atau dicukupkan dan teman-teman yang lain jika ingin bertanya bisa mengetikan petanya di kolom komentar dan bisa melakukan raise hand dan nanti bisa bertanya langsung ke Pak Habibnya atau ada yang ditanyakan yang lainnya nah yang menarik sekali Pak untuk pembahasan gitu tentang Abdul Ripa ini tokohnya bagaimana kehidupannya kemudian dia beliau gitu di bintang Hindia menuliskan pemikirannya nah yang menarik ini tadi Bapak menjelaskan ada uang itu tambahan untuk majalah ini gitu beroperasi nah apakah Abdul Ripa ini melakukan berperan ganda gitu untuk pribumi dan Belanda gitu karena sangat berbanding terbalik terbalik gitu dengan ide-ide tulisannya dengan apa yang diminta atau yang dikasih gitu oleh pemerintah Belanda ke majalah bintang Hindia ini Pak ya saya pernah baca tulisan itu ya dan apa namanya ya sebenarnya saya nggak perlu membicarakan siapa yang menulis ya tapi gini saya nggak sepakat dengan tulisan itu itu satu hal yang perlu saya klirkan disini gitu ya tapi gini satu hal yang mungkin oh ya tadi mungkin saya lupa bicara soal si bintang Hindianya ini ya jadi sebenarnya ini surat kabar yang cukup unik gitu ya apa namanya bahwa memang dia dicetak di Belanda dan baru dikirimkan ke Hindia Belanda seperti itu ya jadi memang apa namanya dia dicetak di Belanda dan Abdul Rifai selamat penerbitan bintang Hindia ini dia tinggalnya di Belanda jadi dia memang fokus untuk melakukan liputan mengenai kehidupan ya di Eropa sana budaya Eropa ya termasuk gagasan-gagasan politiknya sementara Klockner Browson ya itu dia tinggal di Hindia Belanda dan Klockner Browson ini walaupun dia adalah kepala redakturnya tapi dia tidak cukup banyak menulis gitu ya baru 1905-06 dia lebih banyak menulis karena Rifai sudah mulai sibuk mempersiapkan studi doktoralnya ya jadi akhirnya Browson yang yang maju gitu tapi sebelumnya Browson itu justru lebih banyak mengurusi sirkulasi surat kabar ini nah perihal apa namanya kerjasama dengan pemerintah kolonial walaupun memang tidak pernah ada satu artikel yang clear gitu ya di bintang Hindia bahwa apa namanya ini dilakukan sepihak tetapi saya kira dalam banyak hal ya itu Rifai sering menyiratkan bahwa dia gak setuju dengan itu dengan kerjasama itu satu contoh misalnya 1904 itu Rifai menuliskan suatu tulisan berseri itu mengenai perang Jepang-Rusia yang mana kita tahu ya interpretasi sekarang itu kemudian menimbulkan sebuah apa pandangan baru ya bahwa ternyata orang kulit berwarna bisa mengalahkan orang kulit putih gitu kan interpretasi sekarang gitu nah itu saya kira salah satunya ya diliput oleh atau ditulis oleh di dalam bintang Hindia ini nah tetapi ketika 1905 ada kerjasama dengan pemerintah kolonial itu tulisan-tulisan politik ya tulisan-tulisan geopolitik seperti itu itu stop gitu nah Rifai kemudian sempat dia menulis saya agak lupa persis edisinya dia sempat menulis bahwa ini adalah zaman orang bebas berbicara tetapi kok saya tidak bisa bebas berbicara seperti itu jadi saya kira kalau melihat beberapa jejak-jejaknya ya meskipun memang sekali lagi saya tidak bisa mengatakan bahwa ada satu tulisan yang to the point gitu ya saya kira perihal kerjasama dengan pemerintah kolonial perihal kemudian surat kabar ini menjadi ya semi-semi apa namanya semi-semi surat kabar resmi pemerintah gitu itu sesuatu yang memang tidak diketahui Rifai dan bahkan mungkin belakangan juga tidak tidak sepenuhnya disetujui Rifai gitu karena ya itu tadi ujung-ujungnya dia membatasi apa gagasan atau ekspresi politiknya dan saya kalau mungkin boleh menduga-duga jika seandainya tidak ada kesepakatan itu ya ya mungkin gagasan-gagasan politiknya Rifai bisa lebih radikal mungkin dia soal ini tapi sekali lagi ya memang karena itu tadi ya sudah sudah di apa namanya sudah ada semacam kerjasama dan sebagainya yang apa di ini oleh kalau kondor Browson gitu ya maka saya kira Rifai tidak tidak terlibat di situ dan saya juga kurang sepakat kalau dia disusui sebagai apa namanya agen ganda atau saya kira walaupun sekali lagi Rifai itu memang tidak pernah secara clear ya menyatakan seorang anti kolonial tetapi dia sangat menolak ya segala bentuk rasialisme maupun juga sikap eksploitatif dari orang-orang Belanda itu gitu walaupun dia nggak pernah bilang bahwa pemerintah kolonial harus harus diinyahkan dari sebagainya enggak tapi dia sangat menolak terhadap apa namanya sifat eksploitatif maupun rasialisme itu gitu jadi kalau dibilang agen ganda kalau agen ganda saya kira kesannya kan kayak dia itu mendukung kolonial sepenuhnya gitu ya terus di satu sisi dia apa namanya berbicara mengenai hal lain gitu saya jujur nggak sepakat sih dengan dengan apa dengan statement atau argumen itu gitu ini ada tanggapan dari profiter keri pada akhir hidup adolipai seperti orang kurutasa apakah pada tahun 1930-an dia merasa bahwa cita-cita pada awal karinya budaya dan pendidikan bisa membuka pintu kepada sebuah kemerdekaan yang berhadap seperti punah atau tidak masa depan terima kasih profiter ya memang jadi Rifai ini dia memang akhir hidupnya cukup tragis gitu ya jadi dia seorang dokter tetapi kemudian di akhir hidupnya menderita sakit yang cukup parah seperti itu dan dia bahkan sudah menjadi warga negara Belanda sebenarnya tetapi dia di Hindia Belanda itu tidak pernah dianggap sebagai orang yang setara begitu ya dengan orang-orang Belanda ada satu tulisan dari tulisannya Rifai sendiri begitu di satu buku judulnya Student Indonesia di Belanda dia menuliskan pengalamannya waktu dia mau berobat ke Eropa 1926 kalau saya tidak salah dia menuliskannya di tahun-tahun itu dia masih mengeluhkan begitu bahwa dia sangat sumeringah ketika dia sampai ke Eropa karena di tempat inilah saya bisa dihargai sama dengan manusia atau dengan orang-orang lain tapi di di Hindia Belanda itu tidak pernah terjadi bahwa dia sudah menempuh pendidikan tinggi bahwa dia dikatakan bahwa salah satu dokter yang mungkin punya teknologi paling baik di masanya tapi tetap bahwa status dia sebagai seorang bumi putra itu tidak dianggap setara dengan orang Belanda yang lain dan saya kira sampai akhir hidupnya juga Rifai tidak pernah secara terang-terangan menolak kolonialisme tidak pernah secara terbuka ingin bahwa Indonesia itu lepas tetapi pada akhirnya memang saya melihat akhir hidupnya begitu mungkin dia mengalami kekecewaan yang sangat mendalam bahwa apa yang dia harapkan apa yang dia cita-citakan itu ternyata memang tidak pernah tercape dia pada akhirnya tetap meninggal dalam keadaan yang tidak setara atau satu level dengan orang-orang Eropa di India Belanda seperti itu mungkin Prof terima kasih dan dia meninggal di India Belanda dia meninggal kalau saya tidak salah di Bogor kalau saya tidak salah di Belanda di Inggras sudah cukup atau ada tanggapan lainnya terima kasih sangat senang mendengar ini sebab saya baca di Buku Hans Pals ini mulai dengan contoh dari Abdul Rifai dan seorang figur yang cukup tragis mungkin kalau saya boleh sedikit berargumen Prof. Fitter dan juga rekan-rekan yang lain rasa-rasanya memang salah satu alasan kenapa dia mengalami akhir hidup yang tragis karena memang saya kira pada waktu ketika dia menulis di bintang India itu gagasan walaupun ide-idenya bisa dibilang sangat progresif dan radikal bahwa dia bicara soal emansipasi dia bicara soal kesetaraan dia bicara soal kemajuan dan sebagainya tetapi kalau kemudian saya lihat beberapa literatur yang bercerita soal kehidupannya tahun 20-an dan 30-an saya kira memang progresivitas yang ada di bintang India atau mungkin bisa dibilang gagasannya tidak banyak berkembang dan tentu di tahun-tahun itu bentuk nasionalismenya sudah berbeda artinya sudah ada aspirasi 25 Tan Malaka sudah bicara soal narah republik Hatta juga sudah bicara soal Indonesia yang merdeka kemudian Soekarno bicara soal Indonesia Mangguga dan lain sebagainya yang menelanjangi kolonialisme Belanda sementara di Fai masih ada di dalam satu gagasan bahwa problemnya bukan kolonialismenya tetapi problemnya adalah bagaimana kemudian orang-orang ini atau kaum bumi putra ini harus mencapai taraf hidup yang lebih baik dan kesetaraan itulah yang penting bukan meruntuhkan kolonialisme jadi kalau menurut saya memang karena mungkin pada waktu itu bisa dibilang gagasan-gagasan atau idenya itu mungkin kalau bahasa kasarnya begitu Prof itu mungkin sudah usang begitu ya sudah tidak relevan lagi akhirnya ya seperti itulah mungkin akhir hidupnya iya memang iya iya ya sama-sama terima kasih Prof. Peter Keri atas tanggapan dan pertanyaannya mungkin dari teman-teman lainnya jika ingin ada yang ingin ditanyakan masalah tentang bagaimana Abdul Repai bagaimana majalah Bintang Hidia yang berkembang pada masa itu dan asal-usul nasionalisme di Indonesia bisa langsung ditanyakan ke Pak Habib bisa melalui kolom komentar di chat atau resen nanti bisa langsung membuka mic-nya untuk bertanya-nya langsung gitu nah Pak apakah ini Abdul Repai ini ada berhubungan gitu dengan Pak Tia Toadisirio gitu Pak dalam dunia persi ini Pak atau bagaimana karena kan tadi Bintang Hidia sudah selesai majalah dan keluar Medan Pai yang di Indonesia oleh Tia Toadisirio itu bagaimana Pak hubungannya gitu saya kira hubungan antara dua tokoh ini sebatas bahwa Tirto adalah salah satu pembaca Bintang Hidia saya kira terlepas sekali lagi saya juga tidak melihat bahwa Tirto 100% setuju begitu ya tetapi memang tahun-tahun dimana Tirto sangat aktif menulis 1900-1912 kurang lebih di periode itu dan pada waktu yang sama Rifai ini sedang di Belanda begitu mungkin dan dia memang sebenarnya ke Belanda itu tujuannya adalah selain menyebarluaskan ide dan gagasannya mencari orang-orang yang bisa mendukung idenya itu juga untuk belajar jadi kalau misalnya kemudian hubungannya dalam artian misalnya bertemu kemudian berkorespondensi atau semacamnya saya kira tidak ada waktu itu karena dua-duanya hidup di tempat yang berbeda dan dua-duanya saya kira dalam perspektif pemerintah kolonial adalah dua sosok yang berlawanan ya Tirto kita tahu dia salah seorang yang paling berbahaya jurnalis yang sangat ditakuti atau dibenci bahkan pemerintah kolonial sementara Rifai dia bukan orang yang seperti itu jadi saya kira hubungannya sejauh yang saya temukan faktanya bahwa Tirto ini merupakan salah satu orang yang memang pembaca bintang hidia seperti itu dan kalau untuk korespondensi dan lain-lain saya tidak menemukan itu dan agak meragukan kalau memang ada jadi saya rasa tidak seperti itu ada pertanyaan dari Kak Siska Kresia salah dana susu Kripa I seperti apa yang hingga saat ini penting dilihat kembali oleh jurnalis atau media di Indonesia yang merupakan menjadi alat untuk elit di Indonesia Pak wah ini agak ini ya mungkin pertanyaannya agak harus hati-hati dijawab tapi saya kira gini mungkin ya apa namanya Kak Siska dan juga rekan-rekan yang lain ya saya kira saya melihat bahwa apa namanya seorang jurnalis itu harus bisa tahu ya kepada siapa dia seharusnya berpihak gitu saya jujur bukan orang yang sepakat bahwa seorang jurnalis itu harus netral gitu ya jurnalis saya kira punya hak untuk berpihak gitu ya dan jurnalis harus tahu gitu kepada siapa dia seharusnya berpihak gitu apakah kepada pihak yang tadi ya disebut yang berkuasa atau justru kepada masyarakat gitu dan Rifai memang di satu titik ya di satu titik memang saya melihat bahwa dia sekali lagi memang tidak pernah mengelola kolonialisme tetapi pada dasarnya dia sejujurnya ya berpihak juga gitu kepada kaum Bumi Putra dia selalu mengusahakan selalu berusaha mengadvokasi bahwa kaum Bumi Putra itu adalah orang yang seharusnya bisa mengakses pendidikan lebih luas orang seharusnya dibantu untuk menggapai kemajuan bahwa sesama Bumi Putra itu harus saling tolong menolong harus saling membantu begitu nah itu saya kira sesuatu yang apa namanya seharusnya ya seharusnya itu juga bisa disadari gitu oleh jurnalis saat ini sekali lagi adalah hak jurnalis untuk berpihak ya walaupun ya tentu ketika membuat sebuah laporan jurnalisme harus cover both sides ya tidak boleh berat sebelah tentu tetapi saya kira poinnya adalah tahu nih kepada siapa dia harus berpihak nah tentu mungkin akan menjadi diskusi yang lain lagi gitu ya kalau kita kemudian apa namanya ingin mengatakan untuk media sekarang tuh kemana kemana dan sebagainya saya kira itu mungkin tentu topeng diskusi yang lainnya tetapi saya kira itu sih mungkin hal terpenting gitu yang bisa dipelajari dari sosok Riva ini harus tahu gitu kepada siapa jurnalis itu berpihak gitu itu mungkin kira-kira dari Kak Siska ada tanggapan lainnya ya terima kasih tersebut banyak mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ditanyakan lagi kembali bisa lihat kolom komentar atau bisa langsung tanya langsung dengan membuka mic-nya silahkan atau sudah cukup mungkin kalau gak ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Bapak dari diskusi ini mungkin bisa memberikan closing statement gitu Pak saya kira mungkin kembali ke hal paling awal yang tadi saya sampaikan gitu ya soal pertanyaan usil saya tadi gitu ya saya kira memang soal nasionalisme Indonesia gitu ya mungkin saya akan bicara dua hal soal ini gitu ya yang pertama saya kira nasionalisme itu merupakan sebuah gagasan yang sifatnya terbuka ya dalam artian dia selalu bisa dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan bagaimana zaman itu bergembang atau ya kalau orang sejarah bicara soal semangat zamannya gitu Rifai saya kira di awal abad 20 baru bicara soal emansipasi gitu mungkin saya kira di tahun 20-30 bicara soal semangat anti kolonialisme saya kira di tahun 40-an 50-an gitu bahkan mungkin 60-an awal itu bicara soal nasionalisme sebagai alat revolusi dan seterusnya dan seterusnya saya kira itu sesuatu yang yang harusnya kita sadari bahwa nasionalisme saya kira dia adalah sebuah produk historis dia bisa berubah gitu ya maknanya dan saya kira tidak ada satupun misalnya pemerintah atau negara atau siapapun punya tafsiran tunggal yang memaksa gitu saya kira itu namun kemudian masuk ke hal yang kedua ya bahwa warna utama nasionalisme Indonesia karena pada akhirnya kita atau mungkin saya mungkin kemudian bisa menyimpulkan bahwa bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan nasionalisme Indonesia itu dari praktek kolonialisme itu sendiri saya melihat bahwa warna utama nasionalisme Indonesia itu adalah semangat pemanusiaan gitu mungkin kalau ada satu apa ya istilahnya satu ungkapan gitu ya yang paling dekat dengan itu adalah kalau tidak saya dari Gandhi atau siapa mengenai koreksi jika saya keliru adalah my nationalism is humanity nasionalisme saya adalah humanisme saya kira itu adalah warna utama yang seharusnya menjadi jiwa begitu ya jiwa daripada nasionalisme Indonesia nah ini mungkin yang perlu menjadi suatu diskursus serius ya ke depannya gitu karena ya jujur saya punya semacam kekhawatiran gitu ya mengenai bagaimana cara kita memahami dan memandang nasionalisme saat ini kalau kita melihat akar-akarnya ya asal-usulnya dari apa yang kemudian di wacan yang dilontarkan Rifai lalu apa yang kemudian diteruskan oleh Tirto apa yang diteruskan oleh generasinya Tan Malaka Soekarno dan lain-lain sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari itu tetapi saya kira entah kenapa gitu ya atau mungkin interpretasi saya saja yang keliru rasanya kok diskursus mengenai nasionalisme dan humanisme ini tuh kemanusiaan ini kok kayaknya agak hilang gitu nah itu saya kira mungkin perlu perlu kita apa namanya gagas kembali pertimbangan kembali sehingga cita-cita awal gitu ya dari para founding fathers kita itu tidak hilang atau tidak tidak lenyap gitu apalagi sampai kemudian mohon maaf diselewengkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu itu mungkin apa namanya Mas Tonggi jadi ya mungkin kalau bisa kalimat kalimat singkatnya adalah pokoknya jangan pernah lelah membincangkan soal nasionalisme gitu aja sih kalau menurut saya terima kasih banyak ya terima kasih pak atas posting treatmentnya mungkin ada juga dari web terkiri di kolom komentar very interesting discussion sebab ada arus ada satu arus perjuangan kemerdekaan yang menginginkan pendidikan dan budaya this reminds me of Noto Suroto dan Mangkonegoro 7 terima kasih kepada teman semuanya terima kasih sudah menghadiri acara diskusi temu sejarah yang ke-31 ini tentang asal-usul nasional Indonesia di akhir acara ini kita berfoto bersama terlebih dahulu silakan pada teman-teman semua membuka kameranya kita berfoto bersama ditunggu silakan terima kasih Prof sudah membuka kameranya mungkin dari teman-teman lainnya saya hitungnya 1,2,3 silakan bila ada yang ingin buka lagi ditunggu terima kasih Pak Sigarto 1,2,3 mungkin untuk diskusi pada malam ini dicukupkan saya kembalikan Zoom ini kepada Teh Tiwi yang selalu punya acara silakan Teh Tiwi baik terima kasih Kak Ongki dan teman-teman terima kasih yang sudah bergabung jadi kita diskusi setiap kamis malam untuk teman-teman yang belum gabung di grup nanti boleh isi link pendaftaran supaya bisa terinformasi setiap kamis ingin mengikuti diskusi-diskusi berikutnya sekali lagi terima kasih untuk Pak Habib luar biasa semoga bisa memanti kita untuk terus menggali sejarah bahwa sejarah begitu sangat luas dari berbagai perspektif jadi nanti juga mudah-mudahan semakin tinggi juga semangat kita dalam nasionalisme dan yang lainnya sekali lagi terima kasih Kak Ongki terima kasih Profiter terima kasih banyak Kak Eka Pak Sugianto Kak Siska Kak Rahma Kak Lia Kak Yunita Kak Indra Kak Janji Kak Jihan Kak Kiki Kak Septian dan Kak Anggi sampai berjumpa di diskusi minggu depan nanti kita akan membahas terkait Gunung Padang teman-teman bersama penulis ada peneliti dari BRIN ya yang kemarin kita sempat bahas di grup gitu ditunggu terima kasih